Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 06 Kong Lopek, mau apa kau? Jangan mengganggu, aku sedang mencoba membuat ramuan obat seperti yang ditulis dalam kitab oleh Mendiang Suhu Chuwi Bengkowai Ong Ayik-ayik, Kong Chu Jangan main-main dengan obat itu Aku masih ingat, bukankah obat itu yang namanya obat perampas ingatan? Obat itu mengerikan sekali, masakah Kong Chu sendiri tidak ingat? Tentu saja Tek Hoat tidak mengerti dan tidak ingat apa-apa karena dia memang bukanlah Wan Keng Nen dan bahkan tidak pernah melihat orang yang kini dianggap gurunya, yaitu Mendiang Suhu Bengkowai Ong itu Akan tetapi, pemuda yang amat cerdik ini tertawa dan berkata, tentu saja aku ingat, Kong Lopek Mengapa engkau begitu bodoh? Ingatanku tentu lebih kuat daripada ingatanmu Tentu saja, tentu saja, Kong Chu Karena itu, harap jangan Kong Chu main-main dengan ramuan racun obat ini Hem, aku ingin mencoba kekuatan ingatanmu, Kong Lopek Coba ceritakan, apa yang kau ingat dahulu sehingga kau menganggap obat ini begitu luar biasa dan amat menakutkan Kakek yang ingatannya sudah tidak terlalu waras lagi itu menghela nafas dan berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul dan memutar-mutar kedua bola matanya Hebat sekali obat itu, siapa yang bisa melupakan peristiwa yang terjadi di pulau neraka ketika itu? Bukankah engkau sendiri yang menerima obat buatan suhumu itu, Kong Chu? Bukankah obat itu telah memperlihatkan keampuhannya yang mukjijat? Putri pendekar siluman sendiri, ah, dia sampai lupa daratan, hilang ingatannya karena kau beri minum obat beracun itu Kemudian, lebih hebat lagi, murid pendekar siluman yang terkenal sebagai seorang wanita gagah perkasa dan kabarnya sudah kebal akan segala macam racun Bahkan dia telah menjadi murid susokmu Butek Xiao Jin dan oleh susokmu telah diberi makan racun sehingga dia makin kebal racun, ternyata masih dikalahkan oleh suhumu Nonah yang kebal itu pun menjadi korban dari obat perampah singatan yang amat mukjijat itu Dan untuk itu, gurumu birang bukan main karena hal itu membuktikan bahwa dalam hal racun, gurumu lebih lihai daripada susokmu Mendengar ini, bukan main girangnya hati tek hoat Kalau sampai putri dan murid pendekar super sakti dibuat tidak berdaya oleh ramuan obat beracun ini, tentu kelak akan berguna sekali baginya Dia tertawa dan menepuk-nepuk pundak kakek gundul ini Hahaha, kau ternyata masih dapat ingat semua itu, Kong Lopek Justru karena khasiat obat itu, maka sekarang aku ingin sekali dapat membuat sendiri Dahulu aku hanya menerima dari mendiang suhu, dan aku tidak pernah diajari membuat obat ini Sekarang catatan pembuatan obat itu ada di kitab ini, maka aku ingin sekali mencoba membuatnya Kong Cu tek, kakek gundul bekas tokoh pulau neraka itu menggeleng-geleng kepala, menarik napas panjang dan berkata, terserah kepadamu, Kong Cu Tetapi aku merasa ngeri, hem, obat itu hebat sekali dan amat berbahaya Dia lalu pergi meninggalkan pemuda yang disangkanya Wan Keng Nen majikan mudanya itu sambil menggeleng-geleng kepalanya Tek Hoa tersenyum lebar dan melanjutkan pekerjaannya memperaktekan pelajaran membuat obat perampas ingatan seperti yang dibacanya dari kitab peninggalan Cui Beng Kowai Ong ini Ini bukanlah sebarang obat Selain membutuhkan ramuan bahan-bahan obat yang sukar dicari dan hanya bisa didapatkannya dengan bantuan Kong Tutek Juga harus dicampuri dengan rambut dan kuku orang mati yang hanya bisa dia dapatkan dengan menggali kuburan Selain itu, apabila hendak mempergunakannya, mencampurkannya dalam makanan atau minuman orang yang hendak dirampas ingatannya, ada pula mantranya yang harus dibaca Ternyata bahwa obat perampas ingatan ini bukan racun biasa, melainkan racun yang mengandung kekuatan mukjijat dari ilmu hitam Sampai hampir sebulan lamanya dia mempersiapkan ramuan obat perampas ingatan itu dan akhirnya dia berhasil Dengan wajah berseri-seri dia lalu memandang bubukan berwarna putih yang berada di depannya Terima kasih Cui Beng Kowai Ong, bisiknya sambil menengadah Aku telah mewarisi sebuah lagi daripada ilmu-ilmu yang kau tinggalkan Kemudian pemuda itu termenung Obat mukjijat itu telah dibuatnya sesuai dengan yang ditulis dalam kitab Akan tetapi bagaimana Kero membuktikannya bahwa buatannya itu memang telah benar Bagaimana Kero membuktikannya bahwa obat perampas ingatan buatannya itu akan ampuh kalau dipergunakan Jalan satu-satunya harus dicobakan kepada seseorang Akan tetapi kepada siapa? Berkelebatnya bayangan Kong Tutek di luar goa membuat dia tersenyum Siapa lagi yang akan dicobanya untuk membuktikan kemanjuran obat itu kalau bukan Kong Tutek Sambil tersenyum-senyum dia lalu membungkus dua macam obat itu Yang putih adalah obat perampas ingatan dan yang merah adalah obat penawarnya Dan dia membawa dua bungkusan itu ke dalam goa Obat merah dia campur dengan arak dan diminumnya sendiri Sedangkan yang putih dia masukkan ke dalam guci arak di mana masih ada sisa arak Selama tinggal di dalam goa, Kong Tutek yang mencarikan segala keperluan mereka, termasuk arak wangi Kong Lopek kemudian dia memanggil sambil menanti di depan goa, guci arak dan dua cawan kosong di tangannya Tak lama kemudian munculah kakek gundul itu, ringas-peringis seperti biasanya Kau perlu apakah, Kong Tutek? Kong Lopek aku telah berhasil membuat obat perampas ingatan itu Teg Hoat berkata sambil tersenyum girau Namun Kong Tutek mengerutkan alisnya dan mendengus Uh, obat mengerikan seperti itu, untuk apakah Kong Tutek? Teg Hoat tertawa Hahaha, aku sudah dapat membuat rahasia peninggalan suhu, bukankah itu menggirangkan sekali? Kong Lopek, kita harus serayakan ini Hayo temani aku minum arak untuk merayakan hasil baik ini Dia menuangkan arak dari guci ke dalam dua cawan kosong dan ternyata sisa arak itu hanya tepat dua cawan saja Lalu menyerahkan yang secawan kepada Kong Tutek Tentu saja kakek ini menerima dengan girang tanpa curiga karena selain dia percaya penuh kepada orang yang dianggapnya Wan Kengnen putra ketuanya itu Juga dia melihat bahwa pemuda itu juga minum dari cawan kedua yang diisi dari guci yang sama Terima kasih, Lopek Sekarang pergilah beristirahat, aku sendiri sudah lelah sekali Kakek gundul itu mengangguk-angguk dan diam-diam Teg Hoat memperhatikan gerak-geriknya Melihat betapa kakek itu berulang kali menguap tanda mengantuk, dia agirang sekali Cocok dengan tulisan dalam kitab Orang yang terkena racun itu tentu akan merasa mengantuk sekali dan setelah orang itu tertidur Maka terjadilah perubahan pada ingatannya Racun itu bekerja dan kalau orang itu bangun, dia tidak akan ingat hal-hal yang telah lalu sama sekali Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Teg Hoat sudah bangun dan menghampiri Kong Tutek yang masih tidur di bagian luar goa yang besar itu Kakek gundul itu tidur mendengkur dengan keras sekali, tanda bahwa tidurnya amat pulas Akan tetapi Teg Hoat sudah tidak sabar lagi, mengguncang-guncang bunda kakek itu Lopek, Kong Lopek, bangunlah Hem, ah, masih mengantuk, ah, siapa kau kakek gundul itu membuka mata, menggosok-gosok kedua matanya dan memandang ke kanan-kiri, lalu kembali memandang lagi kepada Teg Hoat Kemudian meloncat bangun dengan kaget dan heran Di mana aku? Siapa kau ini orang muda? Ah, mengapa aku bisa berada di sini? Kakek itu kelihatan seperti orang bingung dan Teg Hoat tersenyum girang sekali Sikap kakek itu saja jelas membuktikan bahwa obat perampas ingatan itu benar-benar amat manjur dan hebat Lopek, apakah benar-benar engkau tidak ingat apa-apa lagi? Orang muda, siapakah engkau? Dan aku, hem, siapa pula aku dan dimanakah tempat ini? Mengapa aku tidur di goa? Kini Teg Hoat tidak ragu-ragu lagi, akan tetapi untuk lebih yakin, dia sengaja menguji Lopek, masa engkau lupakan namanya sendiri? Namamu adalah Ang Teg Hoat, masa engkau lupa? Kakek itu menggaruk-garuk kepalanya yang gundul Ang Teg Hoat? HMM, terdengar asing, tetapi mungkin itulah namaku Ya, benar, namaku Ang Teg Hoat, dan engkau siapa, orang muda? Teg Hoat menahan ketawanya Aku? Namaku Kong Tutek Kong Tutek Nama itu tidak asing bagiku Hem, kalau begitu tentu engkau sudah kukenal lama, Kong Tutek Teg Hoat tertawa Tentu saja, Lopek Kita adalah sahabat-sahabat lama Seharian itu Teg Hoat memperhatikan gerak-gerak Kong Tutek yang hanya duduk di depan goa sambil termenung Agaknya kebingungan dan wajahnya membayangkan keraguan hebat Ternyata kakek ini sama sekali tidak ingat akan masa lalu Dan yang diketahuinya hanyalah bahwa dia bernama Ang Teg Hoat dan pemuda itu bernama Kong Tutek Dia seolah-olah seorang yang sama sekali baru Setelah kini merasa yakin akan kemanjuran ramuan perampas ingatan itu Pada malam harinya, ketika mereka berdua makan Teg Hoat mencampurkan obat penawar racun itu ke dalam minuman Kong Tutek Seperti malam kemarin, kakek itu sehabis makan dan minum obat penawar, tertidur dengan nyenyaknya Ketika pada keesokan harinya mereka terbangun, Teg Hoat ingin menggoda Kong Tutek Dia akan memberitahu bahwa kakek itu telah dijadikan kelinci percobaan dengan hasil baik sekali Eh, Lopek Ang Teg Hoat, kau baru bangun tegurnya menggoda Akan tetapi, segera Teg Hoat meloncat bangun dan memandang tajam Sikap kakek itu aneh sekali, lain dari biasanya Matanya tidak bergerak liar lagi, bahkan matu itu kini memandang kepadanya penuh selidik Dan suaranya terdengar penuh wibawa Orang muda, siapa engkau? Namaku bukanlah Ang Teg Hoat, melainkan Kong Tutek, tokoh pulau neraka Siapa engkau berani memasuki goa rahasia yang menjadi tempat persembunyianku ini? Tentu saja Teg Hoat kaget setengah mati Dia meloncat keluar dan kini mereka saling berhadapan di bawah sinar matahari pagi, di depan goa besar itu Kong Lopek, jangan main-main Bukankah engkau sudah mengenalku? Aku adalah Wan Keng En Bohong tiba-tiba Kong Tutek mementak marah sekali Biarpun wajahmu mirip sekali dengan Wan Kong Cu Akan tetapi engkau sama sekali bukan Wan Keng En Engkau jauh lebih muda, dan kalau dia masih hidup Tentu dia patut menjadi ayahmu Orang muda, jangan kau main-main dengan aku Siapa kau? Hayo mengaku, dan mau apa engkau berada di sini Tiba-tiba wajah kakek itu menjadi pucat sekali Kau, kau, sudah lamakah berada di sini? Ayuh, Kong Lopek, aku adalah Wan Keng En Pewaris Pusaka Suhu Cui Beng Koe Ong dan Bu Tek Siaw Jin Pedang itu Kong Tutek menudin ke arah pedang Cui Beng Kiam yang berada di punggung Tek Hoat Kemalikan Pedang itu milikku, dan juga kitab-kitab pusaka, di mana kitab-kitab itu? Kau sudah mengambilnya pula? Keparat, hayo kembalikan dia menubruk maju hendak merampas pedang Tetapi sebuah tendangan kaki dari samping membuat dia terjengkang Ayuh, engkau melawan? Engkau berani kepada Kong Tutek tokoh pulau neraka? Bocah, kau sudah bosan hidup Tek Hoat menjadi terheran-heran dan bingung Mengapa terjadi perubahan yang hebat pada diri kakek itu? Akhirnya dia dapat menduga sebabnya Mungkin karena racun perampas ingatan itu Setelah minum obat penawarnya Agaknya pikiran atau ingatan kakek itu malah sembuh sama sekali Pulih seperti dahulu ketika belum gilas Sehingga kakek itu teringat akan segala galanya Selaka, pikir Tek Hoat Kalau begini berbahaya sekali Orang ini harus dibunuhnya Bocah keparat, pencuri pusaka Kau harus mampus Dan kakek gundul itu sudah menerjang dengan terkaman Seperti seekor singa kelaparan Engkau lah yang akan mampus Kong Tutek Tek Hoat miringkan tubuh ke kiri Dan dari kiri tangan kanannya menampar ke depan Wuut, ges Ayuh Kong Tutek berteriak Karena sakit dan kaget melihat Betapa pemuda yang dipandangnya rendah itu Ternyata lihai sekali sehingga dua kali dia terjengkang Tenaga singkang yang menyambar dari tangan pemuda itu Memuka kedua matanya Sehingga dia tahu bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan hebat Bagus Kiranya engkau seorang penjahat cilik Dia memaki dan kini Kong Tutek mulai mengerahkan tenaga dari pusarnya Kepandayan kakek ini memang hebat Dahulu dia merupakan tokoh kedua sesudah ketua di Pulau Neraka Dan ilmunya yang paling diandalkan adalah singkang dari perut Yang membuat perutnya mengeluarkan bunyi seperti kata tertimpa hujan Dan kalau dia sudah mengerahkan tenaga singkangnya ini Dari mulutnya menyambar uap beracun pula Apalagi setelah dia mempelajari kitab-kitab Cui Bengko Eong dari gambar-gambarnya Latihan itu membuat dia makin kuat dan lihai Wuus mulutnya menyemburkan uap putih ke arah muka tekhoat Tubuhnya merendah seperti berjongkok dan kedua kakinya lalu bergerak aneh ke depan sambil berjongkok Kemudian mendadak kedua lengannya bergerak melakukan serangan dari bawah dengan hebat Dan hawa pukulan menyambar-nyambar dengan dasyatnya ke arah tekhoat Kalau tekhoat belum melatih diri dengan ilmu-ilmu dari dalam kedua kitab Peninggalan dua orang datuk pulau neraka itu selama hampir dua tahun ini Kiranya dengan ilmu yang dipelajarinya dari Sayechulomo saja Dia tidak akan mampu menandingi tokoh gundul dari pulau neraka ini Akan tetapi selama hampir dua tahun ini Di dalam goa itu tekhoat telah tekun mempelajari ilmu-ilmu kesaktian yang amat hebat Sehingga ilmu kepandainya menjadi hebat sekali Sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan dua tahun yang lalu Namun, karena dia belum pernah mencoba ilmu-ilmu barunya Melihat serangan kakek gundul itu Dia terkejut bukan main dan cepat dia meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri Haiiiit Kong tutek meloncat dari kedudukannya berjongkok tadi Tubuhnya meloncat ke atas dan kedua lengannya bergerak-gerak Yang kanan menonjok ke arah ulu hati tekhoat Sedangkan yang kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Akan tetapi kini tekhoat sudah siap sedia Melihat datangnya serangan yang amat dasyat itu Dia berlaku cepat Mengangkat tangan kanan menangkis ke atas Sambil mengerahkan tenaga sinkang Sedangkan tangan kirinya dengan jari tangan terbuka mendorong ke depan Menerima pukulan tangan kanan lawan Klak! Des! Untuk ketiga kalinya tubuh Kong tutek terdorong dan kemudian terjengkang Kakek itu mendengus keras dan meloncat bangun lagi Ternyata ujung mulutnya mengucurkan darah Tanda bahwa benturan tenaga dalam tadi sedemikian hebatnya Sehingga dia mengalami luka di dalam tubuhnya Melihat hasil tangkisannya Besarlah hati tekhoat Kini dia menghadapi terjangan lawan dengan pandang mata mengejek Dan sama sekali tidak merasa jari lagi Karena dia telah memperoleh kepercayaan tebal kepada kepandayan sendiri Ketika kakek itu menerjang dan menyerangnya bertubi-tubi Sambil tersenyum mengejek dia mengelap dan menangkis Kadang-kadang balas mengukul Tiap kali dalam membalas Kakek gundul itu pasti terdorong oleh pukulannya yang biarpun tidak mengenai tubuh lawan Namun hawap pukulannya amatlah hebatnya Tidak kuat kakek itu menahannya Kong tutek Sekali ini terpaksa aku harus membunuhmu bentak tekhoat Dan tiba-tiba tampak sinar berkilauan ketika dia telah mencabut Cui Beng Kiam Melihat pedang ini Kong tutek kelihatan gentar Tetapi juga marah Sambil menerjang maju Dia membentak Kembalikan Cui Beng Kiam kepada aku Terjangannya dasyat sekali Karena dia menggunakan jurus-jurus dari ilmu silat liong jauh pok cu Cakar naga menyambar manusia Kedua tangannya membentuk cakar Dan bergerak-gerak mencengkeram untuk merampas pedang Sedangkan dari perutnya terdengar bunyi berkokokan Tanda bahwa dia mengerahkan singkangnya yang amat kuat Mulutnya mengeluarkan uap putih Melihat terjangan ini Tekhoat bergerak ke kanan-kiri cepat sekali Sehingga tubuhnya seolah-olah berubah menjadi banyak Dan dari kanan-kiri menyambarlah gulungan sinar pedang Cui Beng Kiam yang ampuh Sinti, krak, krok Terdengar suara pekek melengking dan Kong Tutek roboh terguling Kedua lengannya buntung sebatas siku terbabat pedang Cui Beng Kiam yang ampuh Melihat tubuh itu berkelojotan dan bergulingan di atas tanah Tekhoat tersenyum untuk menekan perasaan hatinya yang menyesal Bagaimanapun, kakek itu telah melakukan banyak kebaikan kepadanya Hem, terpaksa aku membunuhmu, Kong Lopek Hidupmu berbahaya bagiku setelah pulih kembali ingatanmu Sambil meringis menahan rasa nyari yang amat hebat Kong Tutek bertanya, orang muda, siapakah engkau? Namaku Angtek Hoat Secara kebetulan saja aku bertemu denganmu, Lopek Kau menyangka aku bernama Wan Keng Nen dan engkau menyerahkan pusaka para datuk pulau neraka kepadaku Tentu saja aku tak dapat menolak datangnya keuntungan ini Dan sekarang pulih pula ingatanmu, maka kau berbahaya bagiku Audh, kau, kau, memang mirip sekali dengan Wan Kong Cu Ah, agaknya roh Wan Keng Nen memasuki dirimu Dan agaknya Wan Kong Cu muncul kembali untuk bisa membalas musuh-musuhnya Siapa sih orang yang bernama Wan Keng Nen itu? Teg Hoat bertanya, ingin juga dia mengetahui siapa orang yang katanya mirip dengan dia itu Dia, dia bekas majikanku, dia adalah Kong Cu dari pulau neraka, putera ketua pulau neraka Teg Hoat mengangguk-angguk kagum Dan siapa itu musuh-musuhnya? Musuhnya adalah Gak Bun Beng, Dan, dan Tocu Pulau Es Teg Hoat merasa terkejut bukan main mendengar disebutnya dua nama itu Gak Bun Beng juga musuh besarnya Dan, Tocu Pulau Es Apakah kau maksudkan pendekar super sakti dari Pulau Es? Benar, dia, dia lihai Dan Gak Bun Beng, penjahat itu sudah dibunuh mati oleh ibuku Kata pula Teg Hoat Kong Cu Teg membelalakan mata Darah bercucuran dari kedua lengan yang buntung itu Mukanya pucat karena banyak kehilangan darah Keadaannya sungguh mengerikan dan tubuhnya sudah mulai lemah Namun agaknya dia terkejut mendengar pengakuan Teg Hoat itu dan dia bertanya Siapa, siapa ibumu? Biarpun Teg Hoat tidak suka menceritakan keadaan keluarganya Akan tetapi melihat bahwa kakek ini tidak akan hidup lebih lama lagi Dia mengaku, ibuku, hem, ibuku seorang pendekar wanita puteri dari ketua Butong Pai Ayahku bernama Ang Tian Pa dan ibuku bernama Shok Bi Teg Hoat langsung menghentikan kata-katanya ketika melihat Kong Tu Teg bangkit duduk dan matanya terbelalak memandangnya Lengan tangan yang hanya tinggal sepotong itu bergerak ke atas Dan seolah-olah menuding sehingga Teg Hoat merasa ngeri juga Jadi kau, kau, kau anak Shok Bi? Ah, ah, tidak salah lagi, kau, kau puteranya, auh tubuh itu terguling Apa katamu? Kong Lopek, apa maksudmu Teg Hoat mengguncang-guncang tubuh itu? Akan tetapi Kong Tu Teg telah menjadi mayat Teg Hoat bangkit berdiri, lalu termenung Apa yang dimaksudkan oleh kakek ini tadi? Agaknya kakek ini mengenal ibunya Dan dia puteranya Putera siapa? Sayang kakek itu sudah mati Ah, mengapa dia memusinkan hal itu? Mungkin hanya igauan orang dalam sekarat Jelas dari penuturan ibunya bahwa ayahnya bernama Ang Tian Pa dan bahwa ayahnya terbunuh oleh Bak Bun Beng Tetapi musuh besar itu telah dibunuh ibunya pula Pada hari itu juga, Teg Hoat meninggalkan mayat Kong Tu Teg Den Gowa di mana selama dua tahun dia melatih diri Dia membawa Cui Beng Kiam dan dua buah kitab yang isinya telah dipelajarinya akan tetapi belum semua sempat dilatihnya karena memang amatlah sukar melatih ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab itu Dia akan pulang ke Lembah Wong Ho, ke Bukit Angsa di mana tinggal ibunya yang tentu sudah merindukannya Dia akan menuturkan pertemuannya dengan Kong Tu Teg itu kepada ibunya dan barangkali ibunya akan dapat mengerti tentang sikapannya kakek gundul itu sebelum mati Karena adanya halangan yang hampir merupakan malapetaka dan yang menimpa diri Raja Butan Maka dengan alasan bahwa negaranya masih terancam bahaya dan puterinya masih terlalu muda Raja Butan menyuruh rombongan Kaisar pulang dengan surat permohonan kepada Kaisar agar pernikahan puterinya itu diundur sampai dua tahun lagi Hal ini dilakukan Raja Butan yang mendengarkan kata-kata penasehatnya di istana Pada waktu itu, ketahilan masih amat kuatnya menguasai hati semua orang, bahkan keluarga kerajaan sendiri tidak terlolos dari pengaruh tahil dan tradisi Segala sesuatu dilakukan berdasarkan perhitungan bulan bintang, dan segala peristiwa dianggap sebagai tanda-tanda untuk menentukan sesuatu di masa depan Karena itu, pernikahan puteri Raja tentu saja dilakukan atas dasar perhitungan para ahli nujung pula Maka peristiwa yang hampir mencelakakan Raja diperhitungkan dengan pernikahan puteri Dihitung pula hari kelahiran puteri Shantidewi, kemudian diputuskan bahwa selama dua tahun mendatang merupakan hari-hari buruk bagi Raja Butan Maka tidak dibenarkan kalau mengawinkan puteri itu sebelum lewat dua tahun Kaisar menerima surat permohonan itu dan kemudian dapat menyetujuinya setelah dia mendengarkan peristiwa yang terjadi di Butan Kaisar sendiri tidak terluput dari kepercayaan itu, apalagi setelah para ahli nujungnya sendiri juga memperhitungkan bahwa memang kedatangan puteri Butan dalam waktu dekat akan menimbulkan bahaya bagi kerajaan sendiri Demikianlah, maka acara memboyong puteri Shantidewi dari Butan itu diundur sampai dua tahun Terjadi perubahan besar dalam kehidupan Luceng atau Ceng-Ceng Semenjak pertemuannya dengan puteri Shantidewi, dia diminta tinggal di dalam isana dan tentu saja dia dihormat pula oleh semua penghuni istana karena dia sekarang telah menjadi seorang puteri Dia adalah adik angkat puteri Shantidewi, maka dengan sendirinya dia pun menjadi seorang puteri istana Bahkan Raja Butan telah menganugerahinya dengan nama baru, nama seorang puteri, yaitu Chandra Dewi Biarpun dia telah dianggap seorang puteri istana, sikap Ceng-Ceng masih biasa saja, bahkan dia pun hanya mau mengenakan pakaian puteri kalau ada upacara resmi saja Untuk sehari-hari, dia tetap mengenakan pakaian yang ringkas seperti biasa, dan rambutnya yang panjang, dikunci seperti kebiasaan gadis-gadis dusun Setiap hari dia menemani Seng Puteri Shantidewi yang suka sekali mempelajari ilmu silat sehingga mereka berdua berlatih bersama Dari adik angkatnya ini Seng Puteri memperoleh banyak petunjuk karena memang tingkat kepandayan Ceng-Ceng jauh lebih tinggi daripada dia Waktu berjalan dengan amat cepatnya Apalagi bagi Ceng-Ceng yang selalu hidup gembira bersama puteri Shantidewi dan para puteri lain di istana Setiap hari, kalau tidak berlatih silat tentu berlatih tari-tarian, bernyanyi, bersenang-senang atau membaca kitab-kitab kuno berisi dongeng-dongeng indah Dua tahun tak terasa telah lewat dan pada suatu hari, datanglah rombongan utusan Kaisar yang sekali ini benar-benar hendak memboyong Seng Puteri Shantidewi Tidak ada lagi alasan bagi Raja Butan untuk menolak Selama dua tahun ini, Kaisar telah mengirim banyak bantuan, baik berupa pasukan maupun perlengkapan untuk mengusir para gerombolan pemberontak sehingga kerajaan Butan tidak begitu dirong-gerong lagi oleh mereka Pesta besar diadakan untuk menyambut rombongan ini dan kali ini, kembali rombongan itu dipimpin oleh Tan Ciyang Kun, perwiratan, yaitu Tan Siong Kahi yang gagah perkasa dan memiliki jenggot panjang yang idah bentuknya Untuk menghormati para utusan Kaisar, juga sekaligus merayakan hari diboyongnya Puteri Shantidewi yang sudah berusia 18 tahun, dan juga pesta perpisahan dengan Seng Puteri Maka malam hari itu selain diadakan pesta makan minum, juga diadakan pesta tari-tarian tradisional dari para penari Butan Dalam pesta ini, Seng Puteri Shantidewi keluar pula, duduk di atas sebuah kursi yang khusus disediakan untuk keluarga Raja Tentu saja Ceng Ceng tidak mau ketinggalan dan dia menemani Puteri yang telah menjadi kakak angkatnya itu Akan tetapi, karena sekali ini dia akan bertemu dengan orang-orang dari kerajaan suku bangsanya sendiri Dia tidak mau mengenakan pakaian Puteri Butan, dan hanya mengenakan pakaian biasa biarpun masih baru Ceng Ceng atau Chandra Dewi itu berdiri di dekat kursi Puteri Shantidewi sambil menonton pertunjukan tari-tarian Melihat wajah para utusan yang gagah perkasa, terutama sekali si jenggot panjang yang kini tampak makin gagah biarpun sudah makin tua Ceng Ceng ingin sekali menyaksikan kepandayan mereka Dia masih teringat betapa dahulu, dua tahun yang lalu, dia pernah mengadu kuncirnya dengan jenggot panjang itu dan merasa betapa rambutnya terjambak seperti akan copot rasanya Dan dia mendengar dari kakeknya bahwa si jenggot itu ternyata adalah seorang pengawal pribadi kaisar yang amat lihai Kini, melihat mereka dan terutama sekali si jenggot panjang, timbul keinginan di hati Ceng Ceng Kak Shanti, dia berbisik Shanti Dewi menengok Ada apakah, Chandra? Dengan suara berbisik-bisik Ceng Ceng lalu mengajukan usulnya, yaitu agar Seng Putri minta kepada ayahnya untuk memujuk para utusan yang gagah perkasa itu agar menghibur dan meramaikan pesta dengan pertunjukan ilmu silat mereka yang terkenal tinggi Shanti Dewi memang suka sekali akan ilmu silat, maka mendengar usul adik angkatnya ini, dia cepat mengajukan permintaannya kepada Raja Sebetulnya Raja merasa agak enggan juga mengajukan permintaan agar para tamu memperlihatkan kelihayan mereka Akan tetapi karena tidak tega menolak keinginan puterinya yang akan pergi meninggalkannya itu Terpaksa dia menyuruh pengawalnya menghubungi Tan Siang Kun untuk menyampaikan permintaannya Tan Siang Kahi bermata tajam Dia melihat ketika Ceng Ceng tadi berbisik kepada Shanti Dewi Pengawal Kaisar ini tentu saja masih ingat kepada Nona yang disangkanya pengacau itu dan yang kini dia dengar telah menjadi adik angkat puteri yang akan diboyongnya ke Tiongkok Maka diam-diam dia agak memperhatikan dan melihat ketika Ceng Ceng tadi berbisik kepada Seng Putri Kemudian Seng Putri bicara dengan Raja Butan Setelah Raja Butan mengutus pengawal menghubunginya dan menyampaikan permintaan Raja Tahulah Tan Siang Kun bahwa permintaan itu adalah gara-gara si gadis yang lihai dan bengal itu Dia tersenyum dan mengangguk-angguk lalu berunding dengan para temannya yaitu para perwira yang memiliki kepandayan tinggi Tidak lama kemudian suasana pesta menjadi makin meriah Seorang demi seorang, majulah para perwira mancu Kerajaan Ceng untuk memperlihatkan kepandayan mereka bermain silat Bermacam-macam senjata telah mereka pergunakan Dan rata-rata ilmu kepandayan mereka memang amat tinggi bagi para perwira Butan Sehingga tepuk tangan penuh kagum menyambut setiap permainan silat dari rombongan utusan itu Kemudian, sebagai orang terakhir, tiba giliran Tan Siang Kun sendiri Pengawal Kaisar yang lihai dan biarpun berpakaian biasa Namun sesungguhnya dialah yang memimpin rombongan utusan itu Maju dengan kedua tangan kosong Setelah dia memberi hormat dengan bertekuk lutut ke arah Raja Butan dan keluarganya Dia meloncat bangun, menggulung kedua lengan bajunya sehingga naik ke bawah siku Kemudian dia yang mengangkat kedua tangan memberi hormat berkeliling Dan berkata dengan suara lantang Maafkan kami yang telah berani memperlihatkan kepandayan yang dengkal Karena kami hanya memenuhi perintah Sri Baginda untuk ikut meramaikan pesta ini Kami tahu bahwa di Butan terdapat banyak sekali orang pandai yang jauh melampaui tingkat kami Saya sendiri tidak memiliki kepandayan apa-apa dan saya merasa agak sayang juga terpaksa harus menghentikan minum anggur butan yang demikian lezatnya Karena itu, saya harap Sri maafkan kalau saya hendak melanjutkan minum anggur yang lezat itu Setelah berkata demikian, kakek berjenggot panjang ini menggerakkan kepalanya Wir jenggotnya yang panjang itu menyambar ke depan, ke arah guci anggur yang tadi dihadapinya Dan tiba-tiba anggur itu melayang ke atas, dilibat ujung jenggot yang panjang Guci itu diputar-putar di udara dan dipermainkan oleh jenggot panjang itu Kemudian, ujung jenggot melibat guci dan membawa guci itu menukik ke bawah Sehingga anggur yang berada di dalam guci dan masih tinggal seperempat itu tertumpah ke bawah Kakek ini membuka mulutnya dan anggur itu persis memasuki mulutnya sehingga kelihatannya Dia minum anggur dari guci dengan dilayani oleh jenggotnya Bukan main hebatnya demonstrasi ini dan semua orang bertepuk tangan memuji Ceng-ceng sendiri diam-diam juga merasa kagum karena biarpun memainkan guci dengan ujung rambut merupakan hal yang tidak begitu sukar Namun jenggot yang dapat tegak memegang guci yang cukup berat itu membuktikan sin kang yang amat kuat Kini guci anggur itu sudah habis isinya, hanya tinggal menetes-netes memasuki mulut tanci yang kun Sedangkan lengan kanan yang tangannya terkepal itu menggigil Menandakan bahwa kakek itu mengerahkan tenaga sin kang yang kuat untuk membuat jenggotnya tegak kaku menahan guci Kemudian di bawah tepuk sorak memuji, kakek ini memainkan guci kosong dengan jenggotnya Guci dilontarkan ke atas, tinggi sampai hampir menyentuh langit-langit Kemudian ketika meluncur turun diterimanya lagi dengan ujung jenggot dan diputar-putar sampai kelihatannya menjadi banyak saking cepatnya Setelah tanci yang kun mengakhiri permainannya, semua orang lantas bertepuk tangan memuji Baru jenggotnya saja sudah demikian kuat dan ampuh, apalagi dengan kaki tangannya Tanci yang kun menjura ke sekeliling, kemudian memberi hormat kepada Raja Butan dan terdengar suaranya lantang Terima kasih hamba haturkan atas pujian Seri Baginda, padahal permainan hamba tidak ada artinya Apalagi kalau dibandingkan dengan kepandayan tokoh-tokoh Butan yang lihai Sekarang hamba mohon agar paduka sudi memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Butan untuk memperlihatkan kepandayan untuk memeriahkan pesta ini Raja Butan mengangguk-angguk dan menoleh ke kanan-kiri Dia tahu bahwa para pengawalnya juga rata-rata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Akan tetapi tiba-tiba tanci yang kun berkata lagi Hamba tahu bahwa nona yang menjadi adik angkat seng putri memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali Memang sengaja tanci yang kun berkata demikian untuk menyatakan kemendongkolan hatinya Kalau tidak gara-gara nona muda itu yang mengusulkan, tentu dia dan kawan-kawannya tidak harus memamerkan kepandayan seperti serombongan tukang jual obat atau penari silat di pasar-pasar Mendengar ini, Raja Butan cepat menengok ke arah ceng-ceng sambil tersenyum lebar dan berkata Aih, sampai lupa aku Chandra Dewi, kau majulah dan perlihatkan kepandayanmu Ceng-ceng terkejut sekali, tidak mengira bahwa dia diperintah Raja untuk bersilat Tentu saja dia tidak berani membantah Dia sudah berlutut menyembah sambil mengeluarkan kata-kata kesanggupan dengan lirih Matanya melirik gemas kepada tanci yang kun yang hanya tersenyum Kemudian darah itu melompat ke tengah ruangan, mencabut keluar sepasang pisau belati yang sebelumnya merupakan hui tu Golok terbang, yaitu senjata rahasia yang disabitkan, dan mulailah dia bersilat dengan sepasang belati itu Gerakannya indah sekali, cepat dan bertenaga sehingga para penonton menjadi kagum karena kelihatannya darah itu sedang menari-nari dengan indahnya Namun gulungan-gulungan kecil dari sinar putih yang seperti selendang kecil digerak-gerakan itu mengandung cakar maut yang dapat membunuh lawan Tepuk sorak bergemuruh menyambut dengan kagum ketika Ceng-ceng sudah merubah permainannya Tepuk sorak yang disertai suara ketawa di sana-sini karena selain lucu juga luar biasa sekali permainan yang kini dilakukan oleh Ceng-ceng Apa yang terjadi? Darah ini telah menggunakan kuncirnya yang sudah dibagi dua untuk bermain silat Sepasang kuncirnya itu seolah-olah telah berubah menjadi dua ekor ular hitam yang hidup dan ujung kedua kuncir membelit hui tu Kemudian dia bergerak-gerak dengan cepat, menggoyang kepalanya sehingga sepasang kuncir itu memainkan sepasang hui tu itu seperti tadi tanci yang kun memainkan jenggotnya Tentu saja Ceng-ceng berbuat demikian untuk mengejeknya Setelah Ceng-ceng mengakhiri permainannya, tentu saja dia disambut dengan tepuk sorak gemuruh Juga tanci yang kun ikut bertepuk tangan sambil tersenyum karena dia pun ikut bangga Betapapun juga, dia tahu bahwa darah itu bukanlah bangsa butan Melainkan bangsanya sendiri dan ilmu silat yang dimainkan oleh Ceng-ceng itu adalah ilmu silat dari pedalaman Dia sudah mendengar bahwa darah yang cantik jelita itu adalah cucu dari kakek Lu Kiong yang dahulu pernah memegang pekerjaan seperti dia Yaitu pernah menjadi pengawal kaisar puluhan tahun yang lalu Setelah beberapa orang perwira dan pengawal Raja Butan juga memperlihatkan ilmu kepandayan masing-masing Testa itu berakhir sampai jauh malam, bahkan sudah lewat tengah malam Semua orang pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat Ceng-ceng mengawal kakak angkatnya masuk ke kamar pula Semenjak menjadi adik angkat Shanti Dewi, Ceng-ceng tidur sekamar dengan puteri itu Menjelang pagi, Ceng-ceng terbangun oleh suara tangis Bergegas dia bangkit duduk, menggosok-gosok matanya dan mencoba untuk melihat di dalam kamar yang telah digelapkan itu Kiranya yang menangis adalah Shanti Dewi Eh, Enci Shanti, kau, kenapakah Ceng-ceng cepat meloncat turun dan menyalakan lilin di atas meja? Dilihatnya puteri itu menelungkup sambil menangis terisak-isak Enci Shanti, mengapa kau menangis kembali Ceng-ceng bertanya sambil duduk di pembaringan puteri itu dan mengusap pundaknya Puteri itu menengok, lalu bangkit berdiri merangkul Ceng-ceng sambil menangis makin sedih Adikku, ayuh, adikku Chandra Ceng-ceng membiarkan puteri itu menangis di pundaknya sampai agak merda Lalu dia berkata, kakakku yang baik, beginikah sikap seorang gagah? Biarpun kita wanita, namun kita menjunjung kegagahan dan tangis merupakan hal yang dipantang Kecuali kalau ada persoalan yang tak terpecahkan dan amat hebat Apakah yang telah terjadi? Kalau ada persoalan, bicarakanlah denganku, dan marilah kita pecahkan bersama Tidak ada di dunia ini persoalan yang tidak akan dapat kita pecahkan berdua, bukan? Puteri itu menghapus air matanya dan memandang adik angkatnya Tangisnya sudah reda dan melihat wajah adiknya menimbulkan kepercayaan dan hiburan besar baginya Dia menghela nafas panjang berkali-kali sebelum bicara, kemudian sambil memegang tangan adik angkatnya Dia berkata, Chandra, hati siapa yang tak akan menjadi kecewa, penasaran dan duka Tadi aku mendengar dari seorang pelayan yang memang kusuruh melakukan penyelidikan di antara rombongan utusan Dan aku mendengar berita yang sangat mengecewakan sebelum tidur tadi Berita apakah? Berita keterangan tentang pangeran Liong KHI Ong Aih, tentang calon suamimu Ceng Ceng menahan ketawanya Bukankah berita itu mengembirakan? Siapa bilang mengembirakan? Ternyata ia adalah seorang laki-laki yang usianya telah 50 tahun Putri itu menangis lagi Ceng Ceng merangkul dan menghiburnya 50 tahun belum tua bagi seorang laki-laki, apalagi kalau dia seorang pangeran Darah ini mencoba menghibur sebisanya Tapi, tapi, dia mempunyai banyak selir Kembali putri itu terisak Aih, Enci Shanti, apa anehnya tentang itu? Dia seorang pangeran, tentu saja banyak selirnya Akan tetapi engkau akan menjadi istrinya, mengepalai semua selirnya Tapi, tapi, aku tidak suka, Chandra Aku merasa seolah-olah berangkat mati saja, kehilangan kebebasanku, menjadi budak belian Ih, mengapa kau berkata begitu? Enci Shanti Ceng Ceng berseru kaget Mengapa tidak? Apa bedanya aku dengan budak belian? Aku dibeli, dibeli dengan kedudukan dan nama Aku kehilangan kebebasan, harus menurut menjadi istri siapa saja Aku, aku ingin menjadi istri orang yang kupilih sendiri Adik Chandra kembali putri itu menjatuhkan diri menelungkup, memeluk bantal dan menangis Ceng Ceng duduk termenung Dia dapat menyelami perasaan kakak angkatnya dan tak dapat membantah kebenaran kata-katanya Memang kaum wanita sama dengan budak belian Diharuskan menjadi istri siapa saja, menjadi istri seorang pria yang belum pernah dilihatnya Apa bedanya dengan budak belian? Hanya diberi pakaian indah dan penghormatan, namun pada hakikatnya, nasib mereka dalam hal perjodohan tiada bedanya dengan budak belian Diam di anhatinya memberontak pula Enci Shanti, kalau begitu, mengapa tidak engkau tolak saja? Putri itu terkejut sekali, lalu bangkit duduk Dia memandang adiknya, menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya Dahulu, dua tahun yang lalu, aku sama sekali tidak pernah memikirkan ini Ku terima saja perintah ayah karena memang biasanya demikian Seorang putri dikawinkan dan aku boleh disebut beruntung menjadi calon istri seorang pangeran putra kaisar yang besar Tetapi, setelah pernikahan diundur dua tahun, selama ini timbul penasaran di dalam hatiku mengapa aku harus menikah, mengikatkan hidupku selamanya dengan orang yang sama sekali belum pernah kulihat Aku masih menghibur diri dengan anggapan bahwa seorang pangeran putra kaisar tentulah seorang pria yang gagah perkasa, tampan, muda dan pendeknya memenuhi impianku tentang seorang kekasih Siapa tahu, berita itu, dia sudah tua dan banyak selirnya, hu 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 Ceng-ceng menggaruk-garuk belakang telinganya, bingung Kalau begitu, bagaimana baiknya, Enci Shanti? Kau tolak saja sekarang, bagaimana? Ah, kau tidak tahu, adikku Kalau aku menolak, tentu ayah akan memaksaku karena hal itu selain akan mencemarkan nama keluarga kerajaan butan, juga berbahaya sekali, dapat menyeret negara ke dalam perang Oh ceng-ceng terkejut sekali Habis, bagaimana baiknya? Kalau begitu, mari kita, melarikan diri saja Malam ini juga, biar aku menemanimu, Enci Mau tidak mau putri itu tersenyum asam mendengar ajakan ini Ajakan yang ugal-ugalan Mana mungkin putri raja minggat? Selain percuma karena tentu akan dapat ditangkap, juga amat memalukan Tidak bisa, adikku, tidak mungkin itu Habis bagaimana? Apakah kau akan menerima nasib begitu saja? Apa boleh buat? Aku harus menerima nasib Akan tetapi hatiku tentu akan terhibur sekali kalau kau suka menemaniku ke kerajaan ceng di timur sana Tentu saja aku mau Aku malah ingin sekali ke sana Baik, aku akan menemanimu Akan tetapi, apakah kakakmu akan memperkenankan? Dia harus menyetujui ceng-ceng berkata cemberut Aku berasal dari timur sana Sudah sepatutnya kalau dia mengajakku kembali ke sana Sekarang ada kesempatan baik Aku ikut denganmu, Enci Shanti Demikianlah, keputusan diambil malam itu juga Dan pada keesokan harinya Seng putri memberitahukan ayahandanya bahwa Chandra Dewi akan ikut bersamanya ke timur Raja Butan tak dapat menolak dan kakek Lu Kiong segera diberitahu tentang hal itu Kakek ini terkejut Akan tetapi dia pun tidak berani menghalangi kehendak Seng putri Bahkan damdiam dia harus mengakui bahwa sudah sepatutnya kalau dia membiarkan cucunya itu kembali ke timur Akan tetapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan cucunya Dia lalu menyatakan hendak ikut mengawal rombongan Seng putri Tentu saja keputusan kakeknya ini mengirangkan hati ceng-ceng Karena betapapun juga dia merasa kasihan dan tidak tega Kalau harus meninggalkan kakeknya yang sudah tua itu sendirian di negara Butan Persiapan untuk keberangkatan putri Shanti Dewi dilakukan dan keadaan di istana sibuk sekali Besok pagi-pagi rombongan yang memboyong putri itu akan berangkat Pasukan istimewa yang khusus sebanyak 500 orang akan mengawal rombongan sampai perbatasan Di mana pasukan kerajaan Ceng akan menyambut dan mengambil alih tugas pengawalan Barang-barang berharga milik Seng putri dikumpulkan sampai berpeti-peti banyaknya Ceng-ceng sendiri memperoleh kesempatan untuk pulang ke rumah kakek Membantu kakeknya yang juga berkemas dan dibantu oleh murid-murid kakeknya Wajah para murid itu kelihatan burung karena mereka tahu bahwa sekali ini gurunya pergi untuk tidak kembali lagi ke Butan Karena gurunya sudah hamat tua Sementara itu, tanpa disangka-sangka, di pintu penjagaan benteng, yaitu di pintu gerbang besar, terjadi keributan Seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, berpakaian sederhana dan berkuncir panjang, bertangan kosong, sedang ribut mulut dengan para penjaga Dari pakaiannya mudah dikenal bahwa orang ini datang dari timur, seorang bangsa Han Karena di kota Raja Butan sedang ada kesibukan, maka tentu saja para penjaga itu menghadang orang yang tidak dikenal ini sambil menghardik Siapakah hengkau dan ada keperluan apa hendak memasuki kota raja? Laki-laki itu mengerutkan alisnya Hem, begitukah sikap para penjaga kota raja di Butan? Seorang penduduk sini pun tidak akan mengalami gangguan, apalagi seorang pendatang dari luar yang dapat disebut seorang tamu Aku datang sebagai tamu, sebagai utusan dan aku ingin menghadap seribah ginda Namun kepala penjaga tertawa mengejek Orang itu pakaiannya biasa saja, sama sekali bukan pakaian seorang berpangkat atau perwira Tentu saja dianggap menggelikan dan membohong ketika mengaku sebagai tamu dan utusan, dan bahkan menimbulkan kecurigaan Orang begini hendak menghadap raja Tentu berniat tidak baik, pikir kepala penjaga itu Jangan main gila kau bentaknya Kau kira mudah saja menghadap seribah ginda Hayo cepat pergi, keluar dari tempat ini atau tertaksa akan kami tangkap sebagai matu-matu musuh Orang itu memandang tajam dan tersenyum Kepala penjaga, jangan membuka mulut besar dan sembarangan Lebih baik kau laporkan kepada atasanmu, kepada Panglima Jayin bahwa ada seorang tamu datang hendak bertemu Kalau masih belum cukup meyakinkan, katakan bahwa yang datang membawa bunga suci Ucapan ini, apalagi kalimat terakhir, membuat kepala penjaga menjadi makin marah Dia melangkah maju dan mendorong dada orang itu sambil berkata, engkau masih banyak membantah? Pergilah! Akan tetapi, kepala penjaga itu kaget sekali karena dia seperti mendorong sebuah gunung karang saja Orang itu sama sekali tidak bergerak, maka dengan marah dia lalu memukul dada laki-laki berbaju hitam itu Duk bukan tubuh orang itu yang roboh terkena pukulan keras, sebaliknya kepala penjaga itu berteriak dan roboh terpelanting seperti dibanting saja Kau berani melawan dua orang penjaga menyerang dengan tombak mereka dari depan dan belakang Akan tetapi, dengan gerakan gesit sekali laki-laki berbaju hitam itu mengelak Kedua tangannya bergerak menyambar tombak, tangan kiri menangkap tombak dari depan, tangan kanan menangkap tombak dari belakang Dan sekali dia mengangkat, dua orang penjaga itu terangkat ke atas seolah-olah hanya seperti daun saja ringannya Tentu saja mereka terkejut dan berteriak, akan tetapi tubuh mereka segera melayang ke depan dan jatuh terbanting cukup keras Membuat mereka hanya dapat bangkit duduk dengan kepala pening dan mace berkunang Para penjaga yang lain datang dan segera menyerang laki-laki yang lihai itu sehingga terjadilah pertandingan keroyokan di depan pintu gerbang Laki-laki itu menghadapi mereka dengan tenang, hanya menggunakan kaki tangannya untuk menangkis dan merobohkan para pengeroyok tanpa melakukan pembunuhan Beberapa orang penjaga sudah lari untuk melapor kepada Panglima Jayin Tahan senjata, mundur semua tiba-tiba terdengar suara Panglima Jayin yang sudah cepat datang ke tempat itu Para penjaga mundur dan saling membantu karena mereka sudah menderita cidratangan Panglima Jayin melangkah maju, berhadapan dengan laki-laki itu Orang itu segera menjurah dan merangkapkan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka dan saling jalin di depan dada Dengan ibu jari saling tinggi Melihat bentuk jari-jari tangan di depan dada ini, Panglima Jayin mengerutkan alisnya dan berkata Nadanya menegur, apakah pekelian kau telah mengalihkan permusuhannya kepada negara butan Dan pertanyaan ini mengandung teguran dan juga tantangan Ah, ah, tidak sama sekali, harap Pak Chiang Kun suka maafkan Saya hanya seorang utusan yang bertugas menyampaikan surat dari Raja Muda Tambolon untuk Seri Baginda di Butan Hem, apalagi sekali ini Setelah dua tahun yang lalu kalian mencoba hendak menawan Raja kami Saya sendiri tidak tahu, hanya ditugaskan menyampaikan surat Harap Pak Chiang Kun suka menghadapkan saya kepada Seri Baginda Tidak mungkin Seri Baginda sedang sibuk Haha, dengan keberangkatan pengantin Sayang sekali, Putri Cantik harus diberikan sebagai hadiah kepada Tutup mulutmu Apa hubungannya denganmu? Ayolahkah serahkan surat itu kepadaku Atau kau boleh pergi lagi Panglima Jayin membentak marah Orang itu tersenyum tenang saja Begitupun baik Pokoknya surat ini harus terbaca oleh Seri Baginda di Butan Dia mengeluarkan sebuah sampul panjang dan sekali dia menggerakkan tangannya Surat itu melayang ke arah Panglima Jayin Perwira tinggi besar ini menyambut dan terkejutlah dia ketika merasa betapa tangannya tergetar hebat pada saat menerima surat yang disambitkan itu Dari ini saja dia sudah tahu bahwa orang ini memiliki sinkang yang amat kuat dan dia bukanlah tandingan orang ini Hahaha, tak yang kun aku mohon diri Hai, tunggu sebentar, sobat Tidak ku sangka bahwa pelian kau berkeliaran sampai di tempat sejauh ini tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu disitu telah muncul Tan Siong Kahi yang telah meloncat ke depan dan menghadang orang berbaju hitam itu Orang itu memandang tajam, kemudian mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya seperti orang mengejek Sedangkan Panglima Jayin cepat berkata Tan Cuyang Kun, harap jangan ganggu dia Dia hanya seorang utusan yang menyampaikan surat Panglima ini tentu saja memegang peraturan umum bahwa seorang utusan sama sekali tidak boleh diganggu Maka dia menghalangi Tan Siong Kahi melarang orang itu pergi Sayang sekali Tan Siong Kahi berkata Huh laki-laki berjubah hitam itu mendengus lagi dan sekali meloncat, tubuhnya melayang tinggi Enak saja kau pergi Tan Siong Kahi menggerakkan kakinya dan tubuhnya mencelat ke atas, agaknya hendak menghadang tubuh orang itu yang sedang melayang Akan tetapi, tiba-tiba orang itu berseru keras dan tubuhnya yang sedang meloncat itu berjungkir balik tiga kali dan dapat meloncat lebih tinggi melampaui kepala Tan Siong Kahi Hebat dan indah sekali gerakan ini membuktikan kemahiran Ginkang yang luar biasa Bukan main Jain berkata kepada Tan Siong Kahi setelah orang itu pergi jauh Dia lihai sekali, kuat singkangnya dan lihai ginkangnya merupakan lawan yang lihai Tan Siong Kahi tertawa Akan tetapi dia pun tidak akan menganggap kita orang lemah Apa maksudmu, Tan Siong Kahi hanya tersenyum Tadi ketika tubuh pesuruh Raja Muda Tambolon itu sedang melayang di atasnya, dia menggerakkan kepalanya dan jenggot panjangnya melayang dan menyambar ke atas, merobek celana di selangkangan kaki orang itu Kalau dia mau, tentu saja bukan celana yang robek, melainkan bagian tubuh yang lebih penting lagi dan yang mematikan Raja Muda Tambolon ini makin menggilah saja, katanya sambil berjalan memasuki pintu gerbang bersamatan Chiang Kun Dia telah menghimpun semua kekuatan mereka yang bermaksud memberontak kepada kerajaan Cheng, yaitu orang-orang dari Tibet, Turki dan Mongol Dia sendiri adalah peranakan Tibet dan Mongol, dan habarnya memiliki ilmu kepandayan yang mujijat Entah apa maksudnya kali ini, dan anehnya mengapa yang menjadi utusan adalah orang pekelian kau Agaknya perkumpulan agama yang tersesat dan menjadi tukang berontak itu kena pula dibujukan dan menjadi sekutunya Kata Tansyong Kahi dan Jayin menganggukan kepalanya Memang dugaan ini tidak meleset Di perbatasan antara wilayah kerajaan Cheng, yaitu di luar Sinkiang, gerombolan ini berkumpul dan makin lama menjadi kekuatan yang cukup besar Pada waktu itu, baik Tibet, Turki, Mongol dan semua raja muda yang menguasai wilayah-wilayah kecil masing-masing telah ditundukkan dan dihancurkan oleh kerajaan Cheng Namun, ada beberapa tokoh-tokoh mereka yang belum mau tunduk dan akhirnya mereka ini dapat dihimpun oleh raja muda tambolon untuk bersekutu dan bersama-sama memperkuat diri dalam persiapan mereka menyerang kerajaan Cheng dan merampas wilayah-wilayah mereka kembali Ketika Raja Butan membaca surat yang dibawa oleh Jayin, dia berkerut dan kelihatan gelisah Akhirnya dia mengundang semua pembantu dan orang kepercayaannya untuk membicarakan hal itu Bahkan Tan Siang Kun juga disuruh hadir karena Raja Butan tentu saja mengharapkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah Cheng yang akan menjadi besannya Isi surat dari tambolon ini membujuk agar Butan tidak melanjutkan hubungan kekeluargaan dengan pemerintah Manchu dan mereka mengajak kami untuk bersekutu Kami memanggil kalian bukan untuk minta pendapat mengenai permintaan mereka itu, karena sudah jelas bahwa kami tidak akan menghentikan hubungan kekeluargaan kami dengan kerajaan Cheng dan kami tidak sudi diajak bersekutu oleh kaum pemberontak bekas orang-orang pecundang dan pelarian itu Akan tetapi perlu kita bicarakan tentang penjagaan dan pembelaan diri yang perlu kita adakan karena mereka tentu tidak akan tinggal diam setelah kami tidak menghiraukan permintaan mereka Suasana menjadi hening, dan akhirnya terdengar Tan Siang Kahi berkata, harap Paduka bertenang hati Hamba mengerti bahwa pemboyongan Puteri Paduka pasti akan mengalami gangguan dan halangan di jalan, mungkin akan dihadang oleh mereka, akan tetapi hamba dan para pengawal akan melindungi Seng Puteri dengan taruhan nyawa hamba sekalian Kami mengerti, Tan Siang Kun, hanya perlu diadakan perubahan, karena bukan hanya rombongan itu yang mungkin akan diganggu, akan tetapi juga butan mungkin akan diserang Karena itu, kami rasa tidak baik kalau Panglima Jayin sendiri yang mengawal Dia perlu untuk memperkuat pertahanan di sini, namun, pengawalan harus diperkuat Inilah yang membingungkan hati kami Harap Paduka tidak gelisah, akhirnya Panglima Jayin berkata Sudah dipersiapkan pasukan istimewa, 500 orang banyaknya dan hamba tidak perlu ikut karena sudah ada suhulu kiong yang memperkuat pengawalan Apalagi ada Tan Siang Kun dan para pengawal dari rombongan pemboyong Kiranya rombongan itu sudah terkawal cukup kuat, dan kalau mereka itu berani menyerang ke sini, kita pun telah siap untuk memukul hancur mereka Para pemberontak itu tidak memiliki pasukan besar, kabarnya paling banyak 2.000 saja Terlalu banyak pasukan merupakan bunuh diri bagi mereka karena tentu tidak akan kuat memberi langsung Biarkan saja mereka datang, hamba bersumpah akan membasmi mereka sampai habis Kata-kata penuh semangat dari Panglima Jayin ini melegakan hati Seri Baginda Dan mereka lalu merundingkan tentang keberangkatan Seng Puteri Dan tentu saja juga penjagaan-penjagaan yang perlu diadakan Sementara itu, Ceng Ceng yang sudah mendengar tentang kedatangan utusan pemberontak Berkata kepada Shanti Dewi, Enci Shanti, betapapun juga, ku rasa jauh lebih baik menjadi istri seorang pangeran kerajaan Ceng Daripada jatuh ke tangan pemberontak yang liar dan ganas itu Bayangkan saja kalau kau dijodohkan dengan seorang raja pemberontak Selalu akan hidup di medan perang, bahkan selalu menjadi orang pelarian Dan mereka itu tentu merupakan orang-orang ganas dan liar yang amat menyeramkan Shanti Dewi mengangguk Aku akan menyesuaikan diri, adikku Ku rasa, apapun yang akan terjadi atas diriku, aku masih akan terhibur oleh kehadiranmu di sampingku Bunyi musik paduan suara trompet, tambur dan canang riuh gembira diseling ledakan-ledakan mercon Mengantar dan mengiringkan keberangkatan rombongan Puteri Shanti Dewi sampai di luar pintu gerbang Ketika rombongan sudah mulai meninggalkan kota raja, dari jauh masih terdengar suara riuh gembira ini di belakang mereka Dari dalam jolinya, Shanti Dewi mengusap air matanya yang bercucuran Betapa takkan peluh hatinya meninggalkan orang tua, keluarga dan tempat kelahirannya itu untuk selamanya Sedikit sekali kemungkinan dia akan dapat berkunjung ke butan setelah dia menjadi istri pangeran Liong KHI Ong Ceng-Ceng yang berada sejoli dengan Puteri itu menghiburnya Berbeda dengan Seng Puteri, darah ini kelihatan gembira sekali, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar Tentu saja dia girang karena memperoleh kesempatan untuk kembali ke negeri di mana dia dilahirkan Dan kepergiannya ini juga bersama kongkongnya yang berada di luar bersama para pengawal Joli itu tidak dipikul, melainkan merupakan kereta kecil ditarik oleh empat ekor kuda Beberapa orang pelayan wanita pribadi naik sebuah kereta kedua Kemudian di sebelah belakang masih ada pula sebuah kereta besar penuh dengan peti-peti bawaan Seng Puteri Para pengawal mengapit tiga buah kereta itu di depan, belakang, kanan dan kiri sehingga Seng Puteri terkurung rapat dan aman Pasukan itu megah dan gagah, dikepalai oleh Panglima Wakil Jayin dan ditemani oleh kakek Lu Kiong yang gagah perkasa Diiringkan pula oleh Tan Siong KHI dan teman-temannya Mereka semua berkuda, dan di sepanjang perjalanan, rombongan ini menjadi tontonan yang mengagumkan dan mengherankan para penduduk dusun Dan untuk menenteramkan hati Seng Puteri, atas perintah Panglima Komandan Pasukan, di sepanjang jalan para prajurit itu bersama-sama menyanyikan lagu-lagu ketentaraan yang terdengar megah dan gagah Memang megah sekali menyaksikan rombongan ini Bendera kebesaran berkibar-kibar tertiup pangin, suara nyanyian lima ratus mulut itu mengegap gempita, diselingkik kuda Perjalanan selama berhari-hari dilakukan dengan aman dan selamat Tidak tampak ada penghalang sedikit pun sampai mereka tiba di dekat perbatasan antara wilayah Butan dan Provinsi Tibet Lima hari telah lewat dan memang perjalanan itu agak lambat sebab melalui pegunungan Himalaya Dan pasukan Butan itu agaknya ogah-ogahan melepas puteri junjungan mereka sehingga memperlambat perjalanan Betapapun juga ada perasaan berat untuk melepas puteri itu ke daerah Cheng Karena setelah nanti bertemu dengan pasukan penjemput di daerah Tibet Pasukan Butan akan kembali ke Butan dan menyerahkan pengawalan itu kepada pasukan Cheng Pada hari kelima rombongan tiba di kaki gunung Tampaklah padang pasir membentang luas di depan Diduga bahwa pasukan penjemput sudah berada dekat, di balik gunung pasir di depan Karena itu rombongan berhenti di hutan terakhir Sebab lebih baik menanti datangnya pasukan penjemput di daerah yang masih sejuk ini Karena perjalanan selanjutnya akan melalui daerah pegunungan yang sukar dan berbatu-batu Sampai lembah sungai Brahmaputra di sebelah utara perbatasan Butan Pasukan dihentikan dan semua turun dari kuda masing-masing Di hutan itu terdapat metu air yang jernih Airnya mengalir menjadi sebatang anak sungai kecil menuju ke utara Dan agaknya anak sungai ini akan memuntahkan airnya di sungai Brahmaputra Tentu saja setibanya di sungai besar itu Airnya tidak sejernih ketika keluar dari metu airnya di hutan itu Mendengar dendang anak sungai itu Seng Putri Shantidewi tulun dari jolinya dan ingin sekali membasuh mukanya dengan air yang jernih Maka berjalanlah Shantidewi ditemani Ceng Ceng dan dikawal sendiri oleh Panglima Pasukan dan Kakek Lu Kiong Menuju ke tengah hutan dari mana terdengar suara riak air sungai itu Terima kasih telah menonton